Presiden Jokowi Dodo menyebutkan presiden selanjutnya merupakan jatah Prabowo Supianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dalam menanggapi hal ini, Partai Perindo memberikan sikap bahwa hal tersebut merupakan hal yang sah-sah saja. 8 tahun yang lalu, Partai Perindo lahir dan meramaikan perpolitikan di Indonesia. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, menyatakan momen ulang tahun yang ke-8 ini sebagai pengingat bahwa Partai Perindo bertahan untuk berjuang demi Indonesia siaktera. Selain kemarin, Partai Perindo meraihkan hari jadinya yang ke-8 di Jakarta Konser Hall, INU Stower Kebun Siri, Jakarta Pusat. Dalam acara ini, Presiden Jokowi dan tokoh politik lain terlihat hadir. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memberi signal kuat terhadap Prabowo Supianto sebagai presiden selanjutnya. Dalam menanggapi hal ini, Partai Perindo memberikan sikap hal tersebut merupakan hal yang wajar atau sah-sah saja. Apresiasi yang memang sudah ditonjolkan oleh Pak Presiden dan itu memberikan ruang kepada Pak Prabowo seperti itu. Nah, saya pikir itu sah-sah saja Pak Presiden mengungkapkan seperti itu. Tendali demikian, Partai Perindo saat ini masih melakukan pembahasan internal secara menyeluruh yang melibatkan DPP, DPW, serta DPD untuk mendeklarasikan siapa calon presiden dan wakil presiden pilihan Partai Perindo. Dari Jakarta, Irfan Hardiansa, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!